BANITO PUTRA Yang menarik kita lihat bagaimana di posisi penjaga wak ada Khalid yang kali ini merupakan kedua kalinya dia dipercaya sebagai starter. Kemudian kita juga melihat bagaimana nama-nama lain yang sejauh ini juga dipercaya. Ada Afdal, ada juga Firly yang kali ini menjadi starter. Kemudian Rizky Pora yang sedikit ditaruh ke depan dan Yusra, Yusra Afdal maksud saya. Kemudian Mike Oth yang diposisikan sebagai pemain di belakang striker. Inilah pelatih sementara, Victor Gula Tinoco. Yang seorang pelatih fisik ya? Betul, dan musim lalu juga sudah berada di Barito. Dan kita lihat ada beberapa perubahan yang membuat tim ini berbeda. Sementara ini dia Arema FC dengan pelatih mereka Eduardo Almeida. Ya, dan nama-nama yang ditutupkan pasti tidak banyak berubah, Yusra, dibandingkan dengan laga terakhir. Dan pasti tactical play-nya juga tidak berubah. Dan kita tahu bahwa di tiga laga terakhir ada perubahan sedikit bagaimana Arema berani menentukan dua silahat. Apakah di kali ini mereka juga akan menentukan tactical yang sama. Ya, berarti Eduardo Almeida tertinggi berada di pikir lapangan. Ini laga yang tertinggi akan sangat menarik di malam hari ini. Walsi Cuhandri akan pimpin jalan dia pertandingkan. Kembali ke belakang pada Renan. Renan Kalina, Renan Alves! Semua terjaat selamat datang diberikan oleh Renan Alves kepada Arema FC di Demang Lehmann. Itu yang dikeluarkan di menit ke-8. Ada semua donawan yang terjadi. Sementara kita saksikan Pemirsa. Di mana kesempatan kali ini dengan tendangan kaki kanan. Oh, bahaya kali ini Pemirsa, Renan! Oh, luang dimiliki oleh top score sementara dari Barito Putra, Renan Alves. Selepas kali ini kita lihat Pemirsa. Oh, bahaya Rizky Bora! Rizky Bora! Rizky Bora! Sayang sekali. Kita lihat memindahkan bola ke kaki kanan, tapi masih lemah dan bisa diamankan saja oleh Adilson Marek. Di Bundesliga 2, tahun 2016-2017, kira itu. Sekarang menjadi sebuah peluang yang kembali dimiliki. Kita lihat Pemirsa. Oh, benar. Ada Renan juga sudah ngambil ancang-ancang, tapi tak pakai tendangan kali ini akan diambil oleh Mike Holt. Dan ternyata Renan! Goal! Bravo! Berikan semangat Pemirsa. Ini dia Renan Alves, top scorer sementara dari Barito Putra. Tiga goal! Sudah disetap oleh seorang center back yang memiliki tendangan. Cannonball! Probe keman dari Adilson Maringa. 1-0! Barito Putra memulai start dengan baik menghadapi Arema FC ini. Memang lehman malam. Luar biasa. Luar biasa. Data Alves kita melihat dalam sutanya sangat sulit. Dengan bola bawah. Dia melihat ada posisi yang sangat berpeluang untuk dibuka bola. Dan blaaa! Kita lihat sekarang Barito unggul 1-0 atas Arema FC. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Renan Alves, Pemirsa. Dan yang dia jempol adalah Adilson Maringa. Betul. Kita lihat bagaimana sebelum mengambil bola. Dia melihat diru. Sisi yang bisa membuat peluang. Dan jelinya, Pemirsa. Oh, Rizky Bora kali ini kuatnya bola. Rizky. Rizky Bora. Rizky Bora, Pemirsa. Buyung Ismu. Masih buyung. Buyung Ismu Presi. Semua percobaan yang bagus tadi dilakukan oleh Buyung Ismu. Lesi. Oh, sayang sekali. Lepas tadi bola dari... Dan sekarang... Oh, baik. Ini dia, Pemirsa. Tapi ada Renan. Dan sekarang ada kembali peluang. Ada Malis! Sayang sekali, Pemirsa. Peluang dimiliki oleh Ada Malis. Pemirsa Menen juga pernah membela Barito Putra. Tapi sayang banget. Tendangannya tadi tidak tepat dikura-kuranya. Jangan kali ini kembali diambil oleh Bagas Hadi. Jadi ini ada dua Bagas. Yang satu dari Magelang. Yang satu dari Sleman. Beda depannya, ya? Tendang kembali Pemirsa. Oh, bahaya. Oh, backhead dari kali ini. Dan kita lihat. Akan terjadi, Pemirsa. Ada Amel. Iya. Kita akan melihat ya. Bola sudah melewati garis atau belum. Ini akan kita lihat, Pemirsa. Karena ada penyelamatan dari Raffi Saharil. Tampaknya. Sebab bocok. Dapat dikembali oleh Arema. Peluang terbaik tadi dimiliki. Oh, sulit ya. Melihat dari angle ini. Sulit sekali. Sedangkan kali ini Pemirsa dilakukan lagi. Oh, bahaya. Kembali terjadi. Lagi-lagi renang. Lagi-lagi renang. Lagi-lagi peluang juga dimiliki. Tapi ya, sekarang. Pertandingan usai. Tapi di satu sisi Nurhalid juga. Tampaknya harus kembali mendapatkan perawatan ya. Ini dia 1-0. Skor sementara pertandingan. Dapat Dito Butra menghadapi Arema LC. Di mana goal tadi cita oleh Renan Alves. Top skor sementara dengan 3 goal. Bagi Dito Butra di BRI Liga 1 musim ini. Kita lihat Renan. Mencoba juga memberikan masukan tadi kepada rekan-rekan yang lain. Jangan di kemana-mana. Kira-kira kembali lagi. Setelah pesan-pesan yang berikut. Pertandingan babak yang kedua, Pemirsa. Masih Rizky Buora lagi. Rizky Buora mencoba untuk melakukan sebuah crossing. Rizky Buora. Umpan saja kali ini datang. Buyung Ismu. Buyung Ismu datang umpan tarik. Dan sekarang Pemirsa. Sebuah tendangan. Oh, kosong. Sukar dipercaya. Sukar dipercaya, Pemirsa. Dan ini ketiga kalinya dalam babak kedua. Situasi yang menggabarkan bagaimana peran krusial dengan Alves. Gian Zola. Coba kembali ke belakang sewa pojok, Pemirsa. Gian Zola. Oh, sebuah variasi sedikit berbeda kali ini. Gian Zola lambungkan bola. Disundur lagi bola dan jatuh kepada Irsyad. Sayang terpleset, Pemirsa. Irsyad Maulana. Ya, Irsyad Maulana tadi sebenarnya udah dapet timing untuk melakukan syuting. Tapi terpleset. Serangan kembali. Gian Zola. Masih Gian Zola lagi. Gian Zola, Pemirsa. Gian Zola. Uff. Kita lihat ya. Bagaimana terjadi Renan Alves, Pemirsa. Benar-benar tidak bisa di-capping-capping dia. Sangat jeli untuk melihat arah bola. Dan juga melihat menghukum. Bagaimana penting ya? Ya. Masih bisa melewati. Ada Irhamuddin Armain, Pemirsa. Dan sekarang. Oh, bahaya. Let's go! Inilah gunanya dari Deddy Grokba. Datang sebagai super sub. Dan Deddy atau juga Deddy Setiawan. Berhasil mencerak gol. Dan merubah skor menjadi satu sahabat. Setelah bermain setengah lapangan. Hampir selama 80 menit. Arema akhirnya berhasil mencemul gawang dari Barito Putra. Luar biasa kita lihat bagaimana ini peluang yang ke-33 dari on target sejauh musim ini. Menjadi gol yang ke-9 bagi Arema. Sekaligus menyembahkan kedudukan. Dan sejauh ini bisa menghidatkan kekalahan ketika melawat ke kadang Barito Putra. Dan blar! Kita lihat. Prosesnya begitu api, begitu jeli, begitu akurat. Ya, selamat datang kembali kepada Deddy Grokba. Berhasil dia pecat telur ya. Dan mencetak gol tentunya. Ini ya setelah menekan bertubu-tubu dalam 3 menit. Oh, tidak jadi ternyata pemirsa. Pertandingan dan Barito Putra menghadapi Arema LC. Berakhir dengan skor 1-1. Itu sebuah hasil yang masih belum bisa mengembirakan tentunya bagi Barito Putra. Renan Merhasil mencetak gol dan disamakan oleh Drogba alias Deddy Kestiawan. Di babak yang kedua, pertandingan berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Demah. Lehman yang tentunya ada di Banjar Baru. Kalimantan Selatan pemirsa. Dan inilah dia pertandingan yang luar biasa di pekan ke-8 dan di BRD Liga 1. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!